Di tengah situasi perekonomian 2022 yang penuh tantangan, bahkan diwarnai krisis, baik krisis pangan, krisis energi, dan geopolitik, Menteri Perdagangan berhasil menorehkan catatan positif. Hal ini diungkap langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam acara catatan awal tahun dengan tema Optimisme Perdagangan 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memaparkan keberhasilan menurunkan harga minyak goreng. Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo 200 hari lalu, Mendak mengatakan telah berhasil mengendalikan harga minyak goreng ke angka Rp14.000 per liter. Alhamdulillah tidak sampai satu bulan, 21 hari, sejak pelantikan minyak goreng ke masyarakat dengan merk minyak kita yang dijual selahkan cari tertinggi Rp14.000 per liter, berhasil diluncurkan pada 6 Juli 2022. Dalam 100 hari kerja Menteri Perdagangan, minyak kita sudah tersedia di 34 provinsi, termasuk NTT, Papua Barat, Papua, dan harga tetap sesuai HIT yaitu Rp14.000 per liter. Zulkifli Hasan mengatakan, strategi yang diterapkan adalah turun langsung ke pasar yang mencapai 44 pasar. Kedepan, Menteri Perdagangan dan seluruh jajaran Kementerian Perdagangan akan terus berkeliling memastikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Mendak juga menyampaikan capaian kinerja ekspor yang surplus selama 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada Januari hingga November 2022, surplus sudah mencapai 50,59 miliar dolar Amerika. Angka tersebut menjadi rekor sejarah baru Indonesia karena melampaui rekor tertinggi sebelumnya tahun 2006 dengan nilai surplus 39,73 miliar dolar Amerika. Secara keseluruhan capaian kinerja ekspor yang lebih tinggi dari impor menjadikan rata perdagangan Indonesia surplus selama 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada Januari November 2022, surplus sudah mencapai 50,59 miliar dolar. Angka ini menjadi rekor sejarah baru Indonesia karena melampaui rekor tertinggi sebelumnya di tahun 2006 dengan nilai surplus 39,73 miliar dolar. Kementerian Perdagangan juga akan proaktif serta antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global dengan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan, diantaranya mendukung peningkatan nilai tambah produk yang diperdagangkan melalui hilirisasi industri, transisi perdagangan hijau, peningkatan akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan, pameran, maupun misi dagang. Serta menguatkan pasar dalam negeri dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.